Seperti yang kita ketahui ya, pesan tiket kereta api itu bisa jauh-jauh hari. Bahkan 45 hari sebelum keberangkatan, itu sudah bisa pesan tiket kereta api. Apalagi kalau musim liburan atau lebaran, biasanya tiketnya cepat habis. Ini buat kamu yang masih bingung cara pesan tiket kereta api bagaimana. Nih saya kasih saran, mending kalian pesan tiket kereta api di aplikasi Shopee. Di samping lebih mudah dan praktis, kalian bisa bayar menggunakan S-Pilater. Jadi bisa pesan sekarang, bayarnya nanti bulan depan atau dicicil. Jadi pas ya kalau misalkan belum gajian atau belum ada uangnya. Bagi kalian yang penasaran caranya seperti apa, yuk bisa simak videonya. Ya pertama-tama kalian langsung saja buka aplikasi Shopee. Oke buat teman-teman yang S-Pilaternya belum aktif, bisa simak video tutorialnya di channel saya ya. Di situ ada cara daftar atau mengaktifkan S-Pilater. Nanti link videonya saya sertakan di deskripsi. Oke setelah buka aplikasi Shopee, terus di beranda kalian klik yang pulsa tagihan dan tiket. Iya disini scroll saja ke bawah. Terus kalian pilih yang transportasi dan akomodasi. Klik yang tiket kereta api. Oke disini kalian silakan isi ya. Kalian naik dari stasiun mana, terus ke atau tujuan stasiun mana, tanggal keberangkatan, sama penumpang, dewasa atau bayi. Oke kita klik dulu dari atau keberangkatan dari stasiun mana. Pilih keberangkatan. Disini kalian bisa ketik saja. Saya dari Pasar Senin Jakarta. Berikutnya adalah ke atau tujuan stasiun. Pilih tujuan. Kalian juga bisa ketik disini. Saya tujuannya ke Tegal. Kalau tujuan stasiunnya sudah muncul, langsung di klik saja. Berikutnya kalian klik yang tanggal keberangkatan. Silakan pilih tanggal disini, kalian mau berangkat tanggal berapa. Oke disini saya berangkat hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024. Ya disini kalian bisa pilih ya untuk pulang pergi, kalau misalkan mau pesan tiket pulang pergi. Berikutnya adalah jumlah penumpang, dewasa atau bayi. Kalau lebih dari satu, kalian bisa klik ya disini. Oke sip, kalau sudah diisi semua, langsung saja klik yang cari. Ya dan disini otomatis muncul ya kereta keberangkatan pada tanggal tersebut. Keberangkatan paling atas adalah yang paling cepat. Kalau mau berangkat siang atau sore, bisa scroll ke bawah. Oke disini saya pilih yang ini. Kereta air langga berangkat dari pasar Senin 11.20 sampai ke Tegal 16.10. Harganya Rp49.000 per orang. Oke kalau kalian sudah pilih kereta api, tinggal klik saja. Tinjau kembali pesananmu dan isi keterangan. Ya kalau sudah pilih kereta, terus isi rincian kontak. Rincian kontak ini bukan data penumpang ya, jadi ini adalah yang pesan tiket. Kalian silakan isi, disini ada nama depan dan tengah, nama belakang, alamat email itu harus, karena nanti kode bookingnya itu melalui email. Nomor handphone langsung saja ya, 8 sekian sekian sekian, karena di depan sudah ada kode plus 62. Etiket akan dikirimkan ke emailmu, jadi teman-teman jangan sampai salah ya, ngisi alamat email. Oke kalau rincian kontak sudah diisi semua, dan dipastikan sudah benar ya, langsung saja klik yang simpan. Nah disini teman-teman kalau misalkan penumpangnya kita sendiri, alias yang pesan ya, itu bisa klik yang tambah sebagai penumpang. Tapi kalau kalian pesan buat orang tua, saudara atau teman, silakan isi yang rincian penumpang. Klik saja yang penumpang 1 dewasa. Rincian penumpang, nama sesuai KTP, paspor atau SIM. Teman-teman silakan isi ada nama depan dan tengah, nama belakang, tipe identitas, sama nomor identitas. Jadi nama disini harus diisi sesuai dengan data IKTP ya, jangan sampai salah. Untuk tipe identitas, kalian bisa pilih ya disini, KTP atau NIC bisa juga pakai paspor. Disini saya pakai KTP atau NIC. Terus isi nomor identitas, ini yang 16 digit ya. Oke, kalau sudah diisi semua dan dipastikan sudah benar ya teman-teman, langsung saja klik yang simpan. Iya, kalau sudah isi rincian penumpang, disini ada asuransi kereta api. Ini opsional ya teman-teman, mau diambil boleh, nggak juga nggak masalah. Asuransi kereta api itu 7500 per peks. Disini saya nggak ambil, langsung saja scroll ke bawah. Oke, berikutnya paling bawah, kalian klik yang pilih kursi. Disini langsung klik yang lanjutkan. Oke, pilih kursi keberangkatan. Kalian bisa lihat panduannya disini. Yang seperti ini aktif, terus ini dipilih, tersedia, sama terisi. Ini adalah tampilan per gerbong. Jadi kalau kalian mau pilih gerbong, tinggal slide saja ya. Yang kosong ini yang tersedia, saya pilih yang 15C. Kalian tinggal klik saja, mau pilih kursi yang mana. Pokoknya yang kosong seperti ini. Kalau sudah pilih kursi, klik yang selesai. Iya, berikutnya check out. Total pesanan 49 ribu. Nah, disini teman-teman, silakan pilih metode pembayaran. Seperti yang saya jelasin di awal, disini kalian bisa pilih metode pembayaran dengan S-Pyletter. Jadi bisa pesan sekarang, bayarnya nanti bulan depan atau dicicil. Iya, dan disini tersedia cicilan 3 kali, 6 kali, sampai dengan 12 kali. Disini saya pilih yang 1 kali ya. Beli sekarang, bayar nanti. Totalnya 58.748 rupiah. Kalau sudah pilih metode pembayaran, klik yang konfirmasi. Iya, rinciannya muncul ya disini. Total pesanan 49 ribu, terus fee-nya itu 7.500, total pembayaran 57.065, tidak termasuk PPN. PPN dibebaskan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Oke, disini total pembayaran 57.065 rupiah. Langsung saja ya, klik yang bayar sekarang. Oke, berikutnya tampilannya gelap. Disini itu masukin pin Shopee Pie. Sip, pembayaran berhasil. Oke, sedang diproses. Pesanan sedang diproses dan tiket akan segera dikirimkan. Etiket, menunggu tiket diterbitkan. Disini ada detail perjalanan, info kontak, penumpang, semuanya lengkap ya. Dan kurang dari 1 menit, statusnya sudah berubah. Etiketnya sudah muncul disini. Nanti otomatis kita akan dapat email dari Shopee. Berupa kode booking atau etiket. Ya, ini dia isi emailnya. Transaksi pemesanan tiket kereta berhasil. Kode booking untuk order ID, sekian-sekian-sekian. Ya, teman-teman kalau mau baca silahkan disini. Scroll sampai ke bawah, karena di bawah ada etiketnya. Ya, tinggal di-download ya untuk lihat etiketnya. Sip, dan ini dia etiketnya. Paling atas itu adalah kode booking. Jadi nanti kalian tinggal cetak saja tiketnya di stasiun pakai kode booking ini. Oke ya, sudah berhasil. Itu tadi tutorial cara pesan tiket kereta api di Shopee. Gimana teman-teman, mudah kan? Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and share. Subscribe juga pastinya. Dah, wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton video ini.